Intro Bangunan yang direncanakan untuk penggilingan padi dan gudang di desa Campes, kejamatan Paceka Bupaten Nganjuk, Jawa Timur, milik salah seorang warga, menggunakan tempat bantaran sungai akibatnya saat pemerintah daerah hendak melakukan normalisasi terhambat dengan bangunan tersebut. Padahal sungai tersebut saat musim hujan dapat sebagai pengurai air sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Untuk itu sebelum musim hujan pemerintah daerah melalui dinas PUPR bidang pengairan melakukan normalisasi. Tetapi karena di lokasi tersebut ada bangunan permanen, normalisasi tidak dapat dilanjutkan. Sebenarnya pemerintah desa telah melakukan upaya mediasi dengan mendatangkan dinas PUPR, Satpol PP, Forpimcam serta warga tersebut selaku pemilik bangunan. Tetapi saat itu pemilik bangunan tidak hadir. Untuk memperjelas kepemilikan tanah, Kepala Desa Campes telah melayangkan surat kepada pemilik bangunan meminta kopi sertifikat tanah hingga surat ketiga tidak ada itikat baik dari pemilik tanah. Sehingga dengan bukti yang dimiliki desa, pemerintah desa meminta BPN untuk melakukan pengukuran. Kami selaku Kepala Desa Campes mau ke BPN yang pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Desa Campes yaitu normalisasi di Desa Campes. Karena di normalisasi di Desa Campes ada kendala yang berkaitan dengan ada bangunan pagar di tepi sungai. Ya, kita menduga saja, menduga dari seluruh warga masyarakat itu bangunan tersebut adalah menerjang daripada tangkis saluran tersebut. Desa sudah berupaya semaksimal mungkin yang pertama kita memanggil yang bersangkutan yaitu Pak Sul'an untuk datang ke lokasi yang pertama, yang kedua kita minta fotokopi sertifikat itu sangat sulit sekali sampai sekarang pun yang bersangkutan belum memberikan fotokopi sertifikat tersebut. Kemudian yang kedua kita mengundang dari pengairan PUPR Kabupaten Nganju kemudian Satpol PP For Bincam dan warga masyarakat yang terkena dampak normalisasi kita undang tapi yang bersangkutan tidak mau hadir. Kesepakatan semua yang hadir bahwa bangunan tersebut harus dibongkar. Setelah mengadakan cepat kami bisa memberitahukan kepada yang bersangkutan selama tiga kali tujuh hari peringatan pertama tujuh hari peringatan kedua tujuh hari peringatan ketika tujuh hari sampai peringatan yang terakhir pun yang bersangkutan tidak mempunyai etiket yang baik dan tidak berkoordinasi dengan desa. Ya, kemudian desa membuat surat ke BPN untuk pengukuran kembali pengukuran kembali untuk mengetahui mengembalikan mengembalikan patok sesuai dengan luas sertifikat bukti yang kita bawa adalah buku ekspedisi desa karena yang bersangkutan dimintai fotokopi sampai sekarang pun tidak diberikan ke desa sehingga desa mencari dokumen arsip-arsip atau dokumen di tingkat desa berupa buku ekspedisi Alhamdulillah ini ada titik temunya jadi nomor sertifikat dan nama yang bersangkutan Insya Allah nanti kita sampaikan ke pihak BPN untuk segera pengukuran kembali Kepala Desa Jampes datang ke kantor BPN didampingi Camat Pace untuk menyampaikan bukti sebagai pendukung pengukuran tanah apabila terbukti bangunan tersebut memakan sungai maka pemerintah desa meminta untuk dibongkar dari Nganjuk Haryadi Suandito Garda TV Sampai jumpa